Saudara Presiden Joko Widodo memimpin upacara penetapan komponen cadangan 2021 yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan informasi selengkapnya akan disampaikan Tegar Bestari dari Bandung, Jawa Barat. Tegar apa saja yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Terima kasih. Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk memberikan amanat dalam upacara penetapan komponen cadangan. Dalam amanat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ada beberapa hal yang harus kita perhatikan diantaranya adalah kedaulatan negara, keutuhan negara Republik Indonesia, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya. Maka dari itu TNI sebagai komponen utama harus siaga dan perlu didukung oleh komponen cadangan. Juga setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Presiden Jokowi pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota komponen cadangan karena sudah secara sukarela ingin menjadi bagian dari tim komponen cadangan telah melewati seleksi dan juga sudah melewati pelatihan dasar kemiliteran. Berikut pemirsa keterangan lebih lanjut dari amanat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara penetapan komponen cadangan di Batu Jajar. Saya tegaskan komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Penetapan komponen cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kita. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan modernisasi alusesta secara menyeluruh pada semua matra, darat, laut, dan udara. Kita juga punya putra-putri yang tidak kalahkan kemampuannya di bidang sains dan teknologi. Ilmuwan-ilmuwan kita, engineer-engineer kita sedang melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang strategis. Pembangunan frigat buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut, serta dalam pembangunan kapal selam Indonesia. Komponen cadangan pemirsa harus tetap siaga walaupun tidak bekerja setiap hari karena setelah penetapan ini mereka akan kembali kesatuannya masing-masing. Namun demikian, kesiagaan ini masih dalam prioritas tim komponen cadangan. Karena dalam keadaan darurat, Presiden melalui persetujuan dari DPR bisa memobilisasi komponen cadangan, dan nantinya komponen cadangan ini akan berada di bawah kendali Panglima TNI. Usai memberikan amanatnya dalam upacara penetapan komponen cadangan, Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatasnya langsung bertolak menuju Jakarta, lewat Bandara Husen Sastra Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Bahkan hingga saat ini pun kami masih memantau banyaknya TNI yang mengamankan jalur pulang dari Presiden Joko Widodo. Sekian informasi dari Bandung, Jawa Barat. Leni dan Maya, kembali ke Anda di studio. Tengar Bestari melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.